Selamat datang di channelnya Suheri Daslim Kali ini saya akan berbagi informasi tentang mitos memelihara burung pelatuk beras Burung pelatuk merupakan salah satu jenis burung yang dikenal dengan kicauannya yang lantang Banyak orang tertarik untuk menggunakan burung ini sebagai jagoan pada perlombaan Selain suaranya yang menarik, mitos dan fakta burung juga melekat pada jenis hewan pelatuk ini 1. Penolak ilmu hitam Di kalangan masyarakat sendiri, mitos memelihara burung pelatuk beras adalah dapat membantu mencegah gangguan dari ilmu hitam Banyak orang yang percaya hewan ini memiliki kemampuan untuk menolak bala ilmu hitam Meningkatkan stamina dan keberkasaan tubuh 2. Menyembuhkan penyakit gila Ada beberapa jenis burung pelatuk yang merupakan hewan endemik nusantara Selain suara yang merdu dan panjang tanpa jeda, burung pelatuk juga dikenal dengan beberapa mitos Burung pelatuk diyakini oleh beberapa orang Konon katanya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit Seperti penyakit gangguan mental dan dapat menyembuhkan penyakit gila dan lain-lain 3. Penangkal adanya perampok Burung pelatuk memiliki suara yang nyaring Jika ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah, burung akan berbunyi atau bersuara Apabila pemilik burung bisa melatih dan mempelajari suara burung pelatuk Bisa saja menggunakannya untuk berjaga-jaga dari perampok Suara tertentu dapat digunakan untuk menandakan adanya perampok yang Coba masuk rumah 4. Menumbuhkan kewibawaan Konon yang memelihara pelatuk beras ini bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri dari seseorang Dimana karakter pelatuk yang kuat sehingga si pemilik bisa menjadi lebih berwibawa Daripada biasanya Tak heran banyak para pejabat tinggi dan bos-bos di perusahaan yang yakin dengan mitos ini 5. Pengikat ikatan suami istri Karena penggambaran dari pelatuk beras yang setia juga Dan juga mereka selalu bersama-sama Dalam mencari makanan dan menghadapi segala rintangan yang terjadi di habitat aslinya itu Tak heran mengapa pelatuk beras menjadi penguat ikatan suami istri Karena mereka meyakini bisa melewati Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih